Hai jadi pada video kali ini kita akan membahas tanaman yang bisa kita gunakan sebagai hiasan pada pagar-pagar rumah sehingga mempercantik dan memperindah pagar rumah itu sendiri di sini ada banyak sekali tanaman yang kita letakkan di pagar rumah yang berfungsi bukan hanya untuk keindahan manfaat tetapi juga untuk menghalangi atau menutupi pagar rumah tanaman ini salah satunya adalah tanaman dan lidah mertua jadi Hai terlalu apa tanaman ini dijadikan sebagai pagar rumah karena tanaman ini memiliki batang yang tinggi panjang-panjang dan mudah untuk hidupnya dan proses pengembang biakannya juga tergolong sangat mudah jadi nanti apabila kita melakukan penanaman pada itu batang nanti akan tumbuh batang-batang baru lagi sehingga mempermudah proses untuk bumbu didayanya selain daripada tanaman itu banyak sekali tanaman-tanaman lain tetapi di sini memang kita khususkan di bagian pinggir-pinggir bawah ini kita khususkan untuk tanaman lidah mertua itu sendiri karena memang tanaman ini tidak dilakukan penyiraman jarang sekali dilakukan penyiraman juga tumbuh dengan sangat baik karena apabila terlalu banyak air yang kita gunakan untuk proses penyiraman itu sendiri malah membuat daunnya akan terlalu banyak air dan membusuk sehingga akan mati lama kelamaan jadi saran saya lebih baik memang tanaman ini jangan dilakukan penyiraman dilakukan penyiraman terlalu banyak sehingga dia apabila tanaman ini kurang dalam penyiraman maka akan cepat tumbuh tulas-tulas baru yang bisa kita pisahkan sehingga menjadi lebih banyak lagi dan ini adalah tanaman-tanaman dari didah mertua selain itu di bagian atasnya kita ada tanaman-tanaman yang merambat tetapi kita coba untuk dijadikan sebagai penutup agar agar terkaju lebih hijau kita juga bisa menggantinya dengan tanaman yang bermanfaat juga yaitu daun cincau jadi sana itu ada daun cincau dan memang kita lebih memprioritaskan tanaman-tanaman besar seperti mangga jambu seperti ini di bagian pinggir daripada pagar mengapa hal itu kita lakukan agar di sekeliling dari taman ini terlihat jauh lebih hijau dan jauh lebih hidup karena memang akan sejuk dan terlihat sangat enak apabila memang kita menggunakan tanaman-tanamannya hijau seperti yang adalah video ini jadi apabila kita lihat dari spot yang berbeda seperti ini sebentar ya jadi di bagian belakang daripada tempat mana ditaduh itu taman kursi ini itu jauh lebih hijau padahal ini hanya terisi oleh pohon jambu dan pohon-pohon kecil tetapi di sebelah pohon jambu ini ada dipagar ini cincau jadi daun cincau itu sangat lebat sekali sehingga menambah nuansa hijau di pinggiran ini jadi memang akan jauh lebih bagus lagi jadi kita banyakin bagian pinggir-pinggiran dari gerbang ini agar apabila masuk dalam gerbang ini akan terlihat view yang begitu hijau dan begitu subur jadi akan menambah kesejukan dan disini juga di pinggiran taman ini kita juga selain menyiapkan jaman atau menanam beberapa tanaman kita juga menanam jambu jambu kristal atau jambu-jambu biasa juga bisa tidak menjadikan masalah dan beberapa pohon-pohon besar jadi nanti tujuannya apabila tanaman ini sudah tumbuh dia akan tumbuh dengan subur dan bisa hidup dengan baik sekali sehingga menjadi tempatnya menjadi tempatnya menjadi lebih sejuk lebih tidak terlalu panas dan lebih indah sih yang terutama dan ini salah satunya pohon jambu yang masih tumbuh dengan subur terutama dan sampai jumpa di video selanjutnya terutama dan jumpa di video selanjutnya bambu yang masih tumbuh dengan kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya